Kita beralih ke informasi lainnya sodara, Jakarta International Stadium atau JIS akan menjadi stadion pembuka perhatatan Piala Dunia U17. Percepatan perbaikan JIS saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Setelah FIFA memberikan restu Piala Dunia U17 di Indonesia, Jakarta International Stadium, Stadion Jalak Harupat, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi venue utama. Nah, menurut rencana acara pembukaan akan digelar di JIS, sedangkan untuk acara penutupan akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Pembukaan akan ada di JIS, penutupan ada di Solo. Juga bersepakat memang ada pembagian tugas dari masing-masing pemerintah pusat dan daerah. Dan Pak Menpora sendiri sekarang sedang mendorong bagaimana percepatan Inpres dan Kepres yang sudah ada rapatnya hari ini. Sehingga kalau ini bisa keluar yang namanya Government Guarantee dan juga HOSITI Kontrak itu harus diselesaikan sebelum tanggal 26. Sehingga juga tadi penugasan yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden melalui ratas kepada kami-kami bisa berjalan dengan baik. Menindaklanjuti hal ini, Kemen PUPR telah menggelar rapat kerja bersama Kemenpora, PSSI, MPROP DKI, dan Jawa Barat untuk berkoordinasi percepatan perbaikan stadion-stadion tersebut. Perbaikan stadion akan difokuskan di Jakarta International Stadium yang memerlukan beberapa perbaikan dan menambahkan akses jalan menuju JIS. Pembagian rumput, Pak. 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 Pak.